Intro Masih saya pertahankan, walaupun saya sedapkan sedikit juga Masih saya pertahankan tetap saya harus berusaha untuk anak, menggedein anak Mungkin masa depannya terang bagi saya mungkin Amin. Danek, mana yang merasa sakit, Nek? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Rejeki itu bisa datang kapan saja dan dimana saja. Dan rejeki itu tidak dilihat dari seberapa besarnya, tapi dari seberapa berkahnya. Seperti pada kisah yang berikut ini adalah tentang seorang laki-laki yang bernama Pak Sidup yang tinggal di Kabupaten Bekasi. Di tengah keterbatasan ekonomi, ia sehari-hari mencari rupiah dengan mencari barang-barang bekas di antara tumpukan sampah. Nasi Pilu juga masih terus menggerogotinya karena ia memiliki penyakit kusta sejak beberapa tahun belakangan. Selembar karung dan sebilah besi pengait di bawah Sidup saat mulai bekerja. Beralaskan sepatu hitamnya, laki-laki 47 tahun ini berjalan menuju setiap gang di sekitar tempat tinggalnya. Kehidupan Sidup jauh berbeda dengan pekerja kantoran, apalagi pengusaha dengan rupiah tebal. Sidup hanya seorang pemulung yang mengais untung di antara sampah yang berseraka. Saya mengikuti kegiatan Sidup untuk mengumpulkan barang bekas siang ini. Rezeki laki-laki asal Bekasi ini tersebar di sekitar pengukiman, jalan besar, hingga emperan toko. Barang yang dicari adalah barang yang tidak lagi terpakai dan bisa ditukar dengan uang seperti plastik sisa kemasan air minum, potol kaca, kardus, hingga barang yang berbahan besi dan aluminium. Bau tidak sedap di sekitar tumpukan sampah ini sebenarnya cukup menusuk hidung. Tangan kotor juga tak mungkin untuk dihindari. Tapi Sidup sudah kebal dengan keduanya. Bagi Sidup, benda-benda yang bisa didaur ulang ini adalah rupiah untuk menyambung nafasnya. Berbeda dengan musim kemarau saat barang bekas lebih mudah dikumpulkan, Sidup mengaku saat hujan ia harus bekerja ekstra hati-hati. Selain sampahnya basah, lebih berbau dan kotor, resiko kesehatan seperti masalah kulit hingga tertusuk beling yang mengundang infeksi juga diakuinya lebih besar. Namun apapun kondisinya, hidup berdampingan dengan sampah diakui Sidup lebih mulia dibandingkan dengan meminta-minta. Menjadi pemulung Sidup lakukan karena ia tak punya pilihan lain. Hidupnya juga tidak seberuntung orang-orang dengan keahlian khusus, pantaran ia tidak memiliki latar pendidikan dan keahlian yang mumpuni. Pekerjaan yang kerap dipandang kumuh oleh orang lain ini ia jalani agar keluarganya bisa makan, setidaknya untuk hari ini saja. Berarti apapun bagaimanapun kondisi Bapak gitu ya, pas hidup tuh masih tinggi rasa tanggung jawabnya buat keluarga ya Pak ya, berapapun rezekinya ya Pak. Kenapa Pak? Masih saya pertahanin, walaupun saya sedapet sedikit juga masih saya pertahanin tetep. Saya harus berusaha untuk anak, ngedein anak gitu. Mungkin masa depannya terang bagi saya mungkin. Amin. Bapak juga kerja sawah, katanya juga sempat jualan ya Pak ya, itu gimana ceritanya Pak? Kalau jualan saya pernah, saya nyoba tiga hari, enggak ada kelakuan. Jualan apa? Cuma minjem doang, tetangga duit. Tuh, dikasih sama saudara, 300 ribu, sampai sekarang belum kebayar. Jualan apaan waktu itu Pak? Mainan. Karena sekundisinya begini. Kalau untuk lingkungan saya seginimu, Bu. Sudah menunggu. Kenapa, Pak? Enggak ada untuk kelakuan di sini, Mas Ayah. Kenapa, Pak? Untuk dagang-dagang begitu. Jadi orang tahu posisi saya, Bu. Kondisi Bapak? Begitu satu, bilang, itu jadi serai, Bu. Maksudnya? Orang masih tahu. Kan dia mau bilang ke saudara-saudara. Jangan berima dia. Iya. Karena? Masih kan punya usiba. Seperti ini. Berarti andelannya utamanya hanya mulung ini ya, Pak? Iya. Pas hidup itu ya? Maka untuk dagang saya ingin dengakuan. Takutnya apa? Itu. Ingkaran ini kadang untuk diajak ke saya. Hampir dua karung barang bekas kami kumpulkan dalam waktu beberapa jam. Sidup memilih untuk langsung menjualnya ke pengepul karena ingin mendapatkan uang. Harga jual plastik dan besi saat ini 1.500 rupiah per kilogram. Hasil membulung hari ini totalnya 6 kilogram. Artinya, Sidup menerima 9.000 rupiah. Jumlah uang yang jelas tidak seberapa. Bahkan tidak cukup untuk membeli satu liter beras. Apa boleh buat? Uang ini harus ia simpan dan ia gabung dengan penghasilan esok hari untuk mengisi perut yang kadang makan dan kadang terpaksa berpuasa. Pernah sore enggak makan, uang dan kadang. Kita beli bubur ayam dua, sisanya digorengan sama air minum. Supaya ibaratnya bini, anak saya yang laki supaya bisa kenyang. Anak saya yang perempuan, saya kasih bubur ayam yang dua ribu. Supaya pagi ada ganjalan lagi, masih kenyang. Pagi saya jalan ke rumah orang. Menyim beras, atas tutup. Karena gini belum ada apa. Sidup tinggal bersama sang istri, Muna, dan tiga anaknya di kampung Capjaya, Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi. Sesampainya di rumah, sidup lanjut melakukan rutinitasnya. Ia harus mengganti kapas yang menutupi bagian luka di kakinya dan mencucinya dengan cairan disinfektan. Sidup juga wajib mengonsumsi obat dokter setiap pagi dan sore hari. Bukan penyakit biasa. Beberapa tahun yang lalu, sidup didiagnosis mustah. Rusakan syaraf ini membuat jari-jari kakinya tidak lagi sempurna dan tidak bisa difungsikan. Akibat infeksi kronis, sidup juga memiliki luka menganga di kedua telapak kakinya. Sebenarnya, kondisi ini membuat ia tidak bisa bergerak leluasa, bahkan untuk berjalan. Pak, boleh tahu nggak, Pak, awal mula Bapak itu sakitnya itu gimana, Pak? Kapan, Pak, awal mulanya? Waktu diinduk, luka, kena duri, saya tusuk ke warna-na. Udah, nggak lama saya balik paginya. Dapat, udah kawin tuh, ya waras ini. Ya, saya nggak sangka, waras. Ya, mungkin nananku yang kuasa kali ya. Saya sempet tuh, narik beca. Pas saya balik dari, saya beca, ya saya anu lagi, pecah. Lukanya? Ini, anu apa nanya, kayaknya nge-nambut-nambut gitu. Terus kata dokter apa saat itu bilang, kata bidan? Kalau kata bidan, infeksi. Jadi, jarinya ini udah nggak ada urat ya, Bu. Oh, posisi jari udah nggak ada urat. Jadi, kita membeli sendal kadang kepake. Nggak bisa njapit. Kembali pulang nyari. Ya begini, ngerasa yang bengkak. Ntar ada obatnya. Kalau nggak pakai alat seperti itu, saya nggak kuat. Ngandelin sendal, saya bisa jatuh. Kalau dimasuk kerikil kecil ya, masuk kemarin, udah saya jatuh. Bisa tengkurap di tempat. Itu. Pengobatannya udah apa aja, Pak? Sudah pernah sampai ke rumah sakit belum, Pak? Udah. Gimana ceritanya, Pak? Alhamdulillah. Sudah sampai Sintanala. Kenyataan pahit ini jelas tidak pernah menjadi keinginan siduk. Namun, ia harus menjalaninya dengan lapang dada sembari berharap sang kuasa memberikannya kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Harapannya apa, Pak? Buat bapak sendiri, buat anak-anak. Juga termasuk tadi bapak cerita katanya pengen buat tempat pendidikan Al-Quran, ya? Itu gimana, Pak? Sebenarnya bapak harapannya apa, Pak? Buat bapak sendiri, buat anak-anak? Buat saya. Saya pengen anak saya supaya dikenal orang yang benar-benar mengemban anak-anak. Nelusin umum saya. Ya, gitu. Karena kalau bapaknya kan kondisi begini, teh. Kondisi begini jadi anak-anak kita undang nggak mau. Mungkin kalau dimingang kondisi di anak saya kan orangnya sehat. Insya Allah. Selalu meridoi. Terima kasih. Kadang, kalau bapaknya tidur, teh. Perang saya suka nangis. Habis, gimana ya? Penyakitnya bukan setahun dua tahun. Penyakitnya udah belasan tahun. Jari payah petani berbulan-bulan akhirnya terbayar saat masa panen. Bagi Munah, momen ini juga menjadi rezekinya karena ia bisa mendapatkan gabah secara cuma-cuma. Rutinitas Munah belakangan ini adalah turun ke sawah. Bukan menjadi buruh yang mendapatkan upah setiap hari, perempuan 43 tahun ini memanfaatkan sawah milik orang lain untuk mengais padi dari sisa panennya atau ngasak. Tinggal dekat dengan areal persawahan, Munah hafal betul kapan dan sawah yang mana yang bisa ia datangi. Ngasak juga diakui Munah tidak merugikan pemilik sawah. Perempuan asal Kabupaten Bekasi ini hanya mengambil bulir padi yang masih menempel pada batangnya karena tidak terangkut saat sawah dipanen. Dengan menggunakan arit, Munah memotong satu persatu tangkai padi setelah itu ia masukkan ke dalam karung. Hasil ngasak memang jumlahnya tidak seberapa. Namun di tengah melonjaknya harga beras, bulir-bulir padi ini bagi Munah adalah berkah yang luar biasa. Kalau ini ngasak itu gimana Bu? Jadi nyarinya yang kayak gimana Bu? Nyarinya yang ada isinya, yang kayak begini-begini. Jadi yang kayak gini malah nggak diambil ya Bu? Karena memang nggak ada isinya ya? Walaupun dia merah tapi kadang nggak ada isinya tuh. Oh gitu? Dimakanin sama walang sangit? Kambing juga makan kali Bu? Kambing juga suka. Kambing yang ada isinya begini nih, ujung-ujung dimakanin ke pambing. Oke. Semenjak sang suami si Dup tidak bisa maksimal bekerja, Munah juga turun mencari rejeki. Panggilan menjadi buruh cuci atau kulit tandur saat musim tanam padi tidak pernah ia tolak. Karena Munah ingin perut keluarganya selalu terisi setiap hari. Namun sayang, pekerjaan tersebut hanya datang sesekali. Kalo Pak hidup itu kan tadi kan nyari uang gitu ya. Dengan cara mengambil-ambil barang bekas, penghasilannya kayak tadi aja hari ini aja dapetin 7 ribu. Maaf, 9 ribu. Itu cukup nggak sih Bu sebenarnya? Lihatlah Bu. Encik. Teman-teman. S1. Tidak. Tidak. Kalau menurut ini aku ternyata cukup ya. Sampai sihirnya saja ini. Nah sekali. Tidak. Kayak kemarin saja sayang, ya Allah, jarang masak deh. 20 tahun menjalin rumah tangga dengan sidup, Munah setia mendampingi sang suami. Munah menyebut kebahagiaannya bukan berada di antara gelimang harta, namun keikhlasan hati dan mendapatkan rezeki berkah untuk kehidupan keluarga. Kalau ibu masih terusnya mengatakan bapak ya, bu, ya? Memotivasi bapak supaya, walaupun sekarang kondisi kakinya lagi sakit seperti itu ya, bu, ya? Ibu, gimana melihatnya, bu? Bapak itu masih semangat, gitu, bu. Kadang, kalau bapaknya tidur teh, kadang saya suka nangis. Abis, gimana ya? Penyakitnya bukan setahun, dua tahun. Penyakitnya udah belasan tahun. Udah, saya kadang udah bingung dengannya. Selepas lulus dari sekolah menengah kejuruan, Azul belum sekalipun dapat panggilan pekerjaan. Tidak ingin membebani keluarga, anak pertama sidup dan Munah ini juga turut membantu ekonomi keluarga dengan berjualan mainan anak. Bukan mainan yang berharga mahal, hanya mainan yang harganya ramah di kantong anak-anak di kisaran 2.000 rupiah. Tenaga Azul masih kuat untuk mengayuh sepeda. Laki-laki 19 tahun ini juga masih bersemangat berkeliling untuk menjajakan barang dagangannya. Beruntung belakangan Azul tidak merasakan sepi pembeli. Karena sudah ada langganan yang langsung mendatanginya saat dia datang. Nasi hangat dengan lauk tempe goreng dan sayur labu adalah rezeki sidup dan keluarganya hari ini. Ini bukan soal makanan apa, namun bersama-sama menyatap makanan sederhana ini membuat hati sidup amat lega. Sidup penyebut rezeki ini tidak datang secara kebetulan, namun rezeki datang melalui apa yang ia perjuangkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kisah seorang laki-laki yang bernama Abdul Rohim warga Jakarta Timur. Bangkit dari keterpurukannya, ia kini tengah membangun kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak pemulung dengan membuat rumah belajar. Kecerian anak-anak hadir dalam suasana belajar siang ini. Bukan dengan buku atau alat peragal layaknya di sekolah, mereka mengikuti permainan atraktif sederhana untuk melatih konsentrasi. Suasana belajar sengaja dibuat semenarik mungkin agar mereka bisa memahami isi materi. Siang ini ada sekitar 30 anak-anak yang mengikuti pelajaran di rumah belajar Yayasan RB di Kampung Pemulung Pondok Kelapa. Ruangan semi terbuka berukuran tidak lebih dari 24 meter persegi ini dimanfaatkan sebagai tempat belajar. Lokasinya bersebelahan dengan TPU Pondok Kelapa. Mereka yang semangat mengikuti kelas belajar adalah anak-anak yang kurang beruntung, seperti anak jalanan dan pemulung yang tinggal di sekitaran Jakarta Timur. Abdul Rohim merintis Yayasan RB karena pengalaman masa kecilnya yang kelam, karena ia pernah menjadi anak jalanan. Kepedulian laki-laki 39 tahun ini terhadap anak yang terpinggirkan ini juga karena mereka kerap dicap negatif sebagai orang yang tidak berpendidikan. Saat ini tercatat ada sekitar 370 PPKS atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Bina Yayasan RB. Pak, apa sih Pak yang melatar belakangnya Bapak akhirnya membuka Yayasan RB, juga perompok belajar buat anak-anak pemulung? Jadi saya dari tahun 2005 itu tidak pertama kali mengawali sebuah kegiatan itu berangkat dari rasa keterpanggilan ya. Jadi saya juga punya pengalaman pribadi gitu ya, karena saya juga pernah di jalanan seperti mereka pernah di posisi yang memang sulit gitu ya. Akhirnya saya merasa ketika melihat lingkungan, apalagi usia-usia anak-anak itu mereka sudah di ekspektasi di usia yang tidak sewajarnya. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Karena saya pikir ketika melihat sesuatu seperti itu saya harus berbuat gitu ya. Aksi-aksi harus bisa berbuat. Namun saya waktu itu memang masih berpikir apa sih yang bisa saya lakukan? Ya yang bisa saya lakukan akhirnya aksi kecil gitu. Aksi-aksi baik, aksi-aksi kecil tapi insya Allah itu bermanfaat. Bermanfaat concern kami fokusnya adalah mencerdaskan anak-anak yang kurang beruntung ataupun anak-anak jalanan saat itu ya, supaya mereka punya waktu, bisa mengakses pendidikan. Di rumah belajar ini semangat Roji tidak kalah dengan teman-teman ya. Meski tidak seberuntung anak-anak lainnya, di sini ia bisa mendapat ilmu sambil bermain. Sekarang kamu umurnya berapa? Sepuluh tahun. Boleh tahu enggak? Kenapa sih kamu sekarang enggak sekolah? Kenapa? Enggak seru aja sekolah. Kenapa? Enggak seru. Enggak seru kenapa? Enggak seru aja. Karena? Kamu yang pengen sendiri enggak sekolah atau gimana? Aku enggak pengen sekolah. Enggak pengen sekolah? Harapan kamu apa sih? Cita-cita kamu apa sih? Pengen jadi apa? Pengen jadi polisi. Amin. Caranya belajar yang rajin ya? Tidak hanya di Kampung Pemulung Pondok Lapa, di Jakarta, Abdul juga membuka dua rumah belajar lainnya bagi anak marjinal. Seperti di kolom jembatan Klender dan Kampung Pader Penduduk Perumpung, Jakarta Timur. Kegiatan berbagi ilmu berlangsung setiap hari. Dibantu oleh lima orang relawan tetap, serta menggandeng relawan dari kalangan mahasiswa dan swasta. Pak Abdul, mau tanya dong kalau misalnya anak-anak itu sebenarnya memang, tadi kan kita ngeliat lagi belajar ya, itu sebenarnya pelajaran apa sih yang diberikan sama Pak Abdul sendiri dan juga teman-teman relawan? Pelajaran agama, pelajaran umum, ya biasanya kalau di hari Sabtu dan Minggu itu biasanya adik-adik kegiatan dengan kakak-kakak relawan. Belajar berhitung, kemudian selain itu mereka juga belajar, selain belajar berhitung ya, untuk adik-adik yang kecil itu biasanya mereka menggambar. Tujuan dari kenapa kita berikan materi-materi belajar memang tujuannya sederhana lain, supaya mengalihkan waktu mereka bermain, agar supaya mereka punya waktu untuk belajar. Karena yang saya amati selama ini memang adik-adik kebanyakan kalau tidak kita fasilitasi dengan belajar, mereka lebih banyak ikut orang tuanya mengamen, ikut orang tuanya mengunung, supaya begitu. Lembaga kami harapannya adalah anak-anak yang termajinalkan ini mereka memiliki kesempatan yang sama lah dengan anak-anak lainnya pada umumnya ya. Pendidikan adalah untuk semua anak-anak, tidak terkecuali anak-anak marginal. Mereka juga bisa bangkit dan maju untuk menuju masa depan yang lebih baik. Rangkaian cerita ini menjadi satu lagi pengingat bagi kita akan pentingnya berbagi kepada sesama. Tidak harus mahal, berbagi bisa dimulai dari sesuatu hal yang kecil, bahkan dari barang yang sudah tidak terpakai. Hal ini bisa memberikan kesempatan dan kebahagiaan bagi mereka yang sangat membutuhkan.